Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Hari ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum Tajwid pada surah An-Nisa ayat 12 bagian pertama Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Walakum Ada hukum izhar syafawi Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan bak Yaitu huruf nun Cara membaca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan izhar Atau jelas bunyi mimnya bunyi emnya Walakum nis Huruf sod punya sifat namanya sofir Artinya ada desis seperti suara binatang Nisfuma ma mautobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara membacanya dipanjangkan mimnya dua harokat saja Huruf roh dibunyikan secara tafkhim Karena rohnya ini berbaris fathah Cara membacanya ditebalkan Maaf Ditebalkan pangkal lidah kita terangkat Huruf zay ini sama seperti huruf sod Punya sifat yang tidak memiliki lawan Namanya sofir Berarti ada desis Kalau zay ini desisnya seperti suara lebah Az Az wa wa mautobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara membacanya cukup dipanjangkan Wawnya ini dua harokat saja Az wa jukum Berikutnya disini ada hukum idhar syafawi Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf hamzah Huruf hamzah Huruf selain mim dan ba Maka mim sukunnya dibunyikan dengan idhar Atau jelas bunyi emnya Az wa jukum ilam Berikutnya ada hukum idham bilagunnah Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam Maka nun sukunnya dileburkan ke lam Il tanpa didengung Jadi cukup ditekan Il lam Lam Berikutnya ada hukum idhar syafawi Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba Disini hurufnya adalah ya Maka cara membaca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan idhar Jelas bunyi emnya Jelas bunyi emnya Il lam yakul Ini pun sama Hukumnya adalah idham bilagunnah Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam Maka nun sukunnya lebur ke lam Yakul Tanpa didengungkan Jadi tidak perlu ditahan Yakul lahun Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah Karena nunnya bertajdid Cara bacanya didengungkan Bunyi ennya tahan kurang lebih dua harukat Lahunna walad Apabila berhenti Dalnya ini kolkolah Kubra Karena huruf kolkolahnya Huruf dalnya Sukunnya tidak asli Melainkan sukun karena berhenti Atau disukunkan Maka cara membacanya Kita pantulkan dengan pantulan yang besar Walad Kemudian diatasnya ada tanda wakuf Namanya wakuf jaiz Boleh berhenti Boleh terus Fa'in Ada hukum ikhfa'aba'ad Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf Maka nun sukun ini dibunyikan Disamarkan Samar-samar Samar-samar kemana? Ke huruf kaf Menuju huruf kaf Jadi disamarkan Terus ada dengungannya Dan dengungannya untuk kaf Paling besar Kenapa? Karena makhroj kaf Jauh dari nun Fa'in Ka Ka Mantobi'i Karena ada alif Yang didahului fathah Maka dibaca kafnya panjang dua harokat Fa'in Ka Nalahun Lalu berikutnya Ada hukum gunnah musyaddadah Karena nun bertajdid Cara bacanya dengung Bunyi N-nya tahan Kurang lebih dua harokat Lahun Nawaladun Berikutnya ada hukum ikhfa'a'usab Karena ada tanwin dommah Yang bertemu dengan huruf fa' Maka tanwinnya dibunyikan samar-samar Siap-siap menuju huruf fa' Disertai dengungan Samar Dengungnya sama ya Karena fa' ini makhrojnya Tidak dekat Juga tidak terlalu jauh dari nun Berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu ro Maka alif lamnya lewatin Tidak perlu dibaca Masuk langsung ke ro ya Fala kumurru Huruf ro dibunyikan secara tafkhim Karena barisnya ini dommah di atas Maka ditebalkan Pangkal lidah dinaikan Mimnya gunnah musyadadah Karena mim bertajdid Cara bacanya dengung Bunyi Mnya tahan Kurang lebih dua harukat Sampai ada getaran halus ke hidung Mimma Mama tabi'i Karena ada alif yang didahului fathah Maka dibaca mimnya panjang dua harukat Mimma tabak Huruf ro dibunyikan secara tafkhim Karena rohnya ini berbaris di atas Maka bacanya ditebalkan Pangkal lidah dinaikan Tabak Huruf kaf Ada salah satu sifat dari segi suara Ada anginnya ya Ada hams Jadi jangan lupa keluarin angin Tabak Tabak Namim Lalu berikutnya ada hukum ikhlab Karena ada nonsukun yang ketemu huruf ba Maka nonsukun bunyinya diganti Jadi bunyi mim sukun Jadi mim Dan tahan dengungkan Mimba'adiwasi Huruf ya tashdid Yang sebelumnya bukan tanwin Maka ini bukan idgam Jadi yaknya cukup dibaca dengan naber Jadi agak di Tekan dinaikan intonasinya Wasi Wasiyati Nah yang ini baru idgam bih gunah Karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf ya Maka tanwin kasrahnya lebur ke ya Wasiyati Dan tahan dengungkan Wasiyati Yuu Yuu Mato bi'i Karena ada wau sukun Yang didahului baris demmah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Yuu Si Si juga mato bi'i Karena ada yak sukun Yang didahului kasrah Maka dibaca Sednya panjang dua harokat Yuu Si Nabi Ha Ada Madja'iz Mungfasil Karena ada Mato bi'i Bertemu hamzah Dalam dua kata yang berbeda Mato bi'inya adalah Alif yang didahului Fathah Terdapat pada kata Biha Hamzahnya yang A Terdapat pada kata Audain Maka hanya dipanjangkan Boleh empat Boleh lima harokat Bihaa Au Ada huruf lin Karena ada wau sukun Yang didahului Fathah Maka dibacanya lembut Audain Dain Ada madlin Karena ada harfulin Ada huruf lin Bertemu dengan huruf Yang disukunkan Karena wakuf Huruf linnya Ya sukun Yang didahului Fathah Huruf yang disukunkan Nyanun Jadi kalau berhenti Dipanjangkan Boleh dua Boleh empat Boleh enam Harokat Audain Dan diatasnya Ada tanda wakuf Namanya Al-wakfu awla Artinya berhenti Lebih utama Oke akan kita baca ulang Tapi yang dibaca Hanya yang dibahas Tajwidnya ya Karena ayatnya Cukup panjang A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْن Pertanyaan untuk hari ini Sebutkan Nama hukum Tajwid Dari yang saya tunjukkan ini Apabila berhenti Hukumnya apa Sebabnya apa Dan bagaimana Cara membacanya Sadaqallahul Azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh